Pemilih Pemilih Pemula Pemilih 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 Pemili Datang ke dinas Dukcapil, hari apapun, tanggal berapapun tetap kita layani. Termasuk untuk pemilik pemula. Kami ini di Kementerian Dalam Negeri memiliki komitmen yang sama dengan KPU, dengan Bawazlu, untuk menyelamatkan hak pemilih. Karena di dalam Undang-Undang Pemilu kan jelas harus memiliki KTPM. Betul. Pak Zudan, itu targetnya dengan jemput bola dan segala macam cara ini, dari sekitar 5 atau 6 juta pemilih pemula itu, akan ada berapa Pak yang bisa dikejar Pak sampai Desember ini? Jadi saat ini peta kita yang harus kita rekam sampai dengan April 2019. Jadi kita sudah mundur 7 bulan ke depan. Betul. Jadi target kita sampai April 2019, itu untuk pemilih pemulanya ada 5.035.000. 5.035.000. Nah, sampai dengan kemarin yang sudah merekam 1,4 juta. 1,4 juta sudah merekam ya? Ya, jadi kira-kira 7 bulan ke depan kami harus mengejar 3,7 juta lagi. Terkejar tidak itu Pak? Nah, jadi di dalam proses ini kita butuh dukungan masyarakat. Masyarakat harus juga proaktif. Sebab kalau kami sendiri, kami datang, tidak ada dukungan masyarakat akan sulit. Maka kami ini fokus yang pemilih pemula itu. Yang kami lakukan adalah mendatangi sekolah-sekolah. Oh, oke. Mendatangi pondok pesantren, mendatangi boarding school, mendatangi kampus. Jadi seperti IPB, ITB, UNS, IPTN, itu kami sudah datang. Nah, kami sekarang menunggu para kepala sekolah, rektor-rektor, undang kami untuk datang merekam di kampus, di sekolah-sekolah tersebut, Pak. Baik, Pak Zudan, 3,7 juta itu akan secara realistis terkejar berapa, Pak? Jadi begini, kita ini bekerja maksimal dulu. Baik. Kalau perekaman nasional itu, sekarang kan sudah 97 persen, Mas. Iya. Jadi bisa ini yang 3 persen ini yang kita kejar terus. Kalau kita optimal, kita bisa selesai tetapi harus sampai di bulan April. Oh. Tetapi kalau kita menggunakan cut-off 31 Desember, itu paling kita perhitungannya 60 persen, 70 persen. Karena memang ada anak-anak yang belum boleh kita beri KTPL, karena baru memiliki KTPL 1 Januari sampai dengan 17 April. Masih kurang umur ya sebelum 17 April itu ya? Umurnya belum dapat. Pak Zudan, itu sudah direkam, kemudian nanti akan diberikan apa untuk dibawa oleh pemilih pemula ini ke TPS? Jadi kita memberikan instrumen surat keterangan. Surat keterangan. Bahwa yang bersangkutan sudah melakukan perekaman sebagai bukti bahwa datanya terdata dalam tetapis. Oh. Karena sistem pemerintahan kita itu kan berbasiskan wilayah administratif, Mas. Jadi Bang Leonor dan Mas Far, administrasi pemerintahan kita ini kan berbasiskan wilayah administrasi yang dicerminkan dengan nomor pendudukan. Single identity number. Kalau ada provinsi, kabupaten, dan ketamatan. Itu menentukan gapil. Untuk Pilek-Pilpres kan ada gapilnya. Kalau dia di ketamatan itu, nyoblos di situ, untuk gapil di PRG-nya di situ. Nanti kabupaten untuk gapil, provinsi, dan pusat. Jadi penduduk harus memiliki terlebih dahulu. Pak Sudan, ini yang namanya surat keterangan ini masih tetap ada resiko yang kita khawatir ada pemalsuan, Pak. Memastikannya bagaimana itu tidak terjadi, Pak Sudan? Nah, kami sudah memberikan password kepada KPU. Oh. 514 kabupaten kota, kami beri password untuk bisa langsung membuka database yang ada di data center kementerian dalam negeri. Ini luar biasa, Mas. Artinya, kalau di TPS curiga dengan suket Nik tertentu, itu palsu. Di foto WhatsApp saja, Nik itu kirim ke Dinas Dukcapil. Atau KPU buka sendiri. Dalam waktu 2 detik kan kelihatan siapa sebenarnya yang bersangkutan. Oke. Jadi, kami sudah memberikan instrumen yang luar biasa kepada KPU untuk menjaga ini. Dan yang perlu saya sampaikan adalah, Mas, ini ada pemilih yang dewasa. 6 juta. Iya, iya. Ini yang belum merekam, Pak. Iya, iya, iya. Iya, ada 6 juta. Ini yang kami berikan treatment khusus. Kalau sampai 31 Disember belum merekam, datanya akan kita blokir. Oh, oke. Ini yang sudah pemilih dewasa. Jadi, kita mengambil garis 23 tahun. Oke. Baik. Pak Sudan, kami sangat mengapresiasi, Pak. Iya, iya. Kami sangat mengapresiasi kerja Dukcapil dan Pak Zudan dan teman-teman. Semoga bisa mengejar ya, supaya hak konstitusional tidak satupun warga bisa terbuang. Pak Zudan, hati-hati di perjalanan tugas. Mas, terima kasih, Pak Zudan. Selamat pagi, Pak. Yang diblokir tadi, itu akan dibuka, bisa sudah melakukan perekaman. Oh, dibuka setelah merekam, ya. Jadi, tetap ada kemungkinan itu, ya. Iya, iya. Baik. Terima kasih, Pak Zudan Arief. Iya, terima kasih, Pak. Selamat pagi. Dan, Mas Kohar, dan Pemirsa, sebelum kita berdiskusi, kita juga akan bertanya kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Hashim Asari, yang juga sudah tersambung lewat seluruh telepon. Pak Hashim, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Pak Hashim, barusan Pak Zudan menjelaskan sedang mengejar target. Masih ada sekitar 3,7 juta lagi pemilih pemula yang akan dikejar, walaupun mungkin hanya bisa terkejar 60-70 persen sampai Desember. Pada teknis pelaksanaan pemilihan umum nanti, itu para petugas sudah benar-benar paham atau belum, Pak Hashim? Soal surat keterangan yang akan diberikan oleh Duk Capil ini, Pak Hashim. Soal penggunaan surat keterangan itu sebenarnya sudah ada pengalaman di Pilkada 2015, Pilkada 2017, Pilkada 2018. Jadi, petugas-petugas kami insya Allah sudah memahami itu, ya. Nah, problemnya itu begini, Mas. Ya. Jadi, untuk mengurus daftar pemilih ini oleh undang-undang ditentukan berkaitan dengan organisasi kebenungan bukaan. Itu problem. Karena begini, ini ditangani oleh dua lembaga yang berbeda. KPU oleh undang-undang diberi wawonan untuk menetapkan siapa warga negara yang punya hapilih. Ya. Untuk menggunakan hapilih harus masuk daftar pemilih. Poin utamanya kan itu. Ya. Sehingga kemudian, dalam pandangan KPU ya, dan berdasarkan data yang ada, itu siapapun warga negara berdasarkan pemutahiran daftar pemilih, atau toklit, pencocokan dan penelitian, atau verifikasi di lapangan itu, Orang ditanya, Anda nanti 17 April akan ada di sini. Kemudian akan memilih di sini, maka akan didata. Ya. Kemudian ditanya identitas kebenungan bukaan yang adalah melihat KTPL. Ya. Kemudian juga kakak, 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 keluarga. Hmm. Undang-undang di pasal yang berkaitan dengan pemungkutan suara menentukan bahwa yang dapat menggunakan hapilih hanya yang berkat KTPL. Hmm. Nah, itu kan berarti bukan urusannya KPU, kan? Hmm. Nah, oleh karena itu dalam situasi ini, KPU berkoordinasi, bekerja sama erat dengan pemerintah dalam hal ini di Jinduk Capil yang punya wawonan ini. Ya, ya. Maka salah satu strateginya adalah dalam hal kami menemukan berdasarkan analisis data, ya. Jadi, peruntutannya kan begini. Ya, ya. Dalam menyusun daftar pemilih, itu data yang digunakan adalah di PT daftar pemilih tetap pemilu terakhir. Pemilu terakhir masing-masing daerah kan beda-beda, nih. Ya, ya. Ada yang berkada 15, 17, 18, dan seterusnya, ya. Baik. Kemudian disandingkan di Pempat, data penduduk potensial pemilih yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri. Baik. Nah, setelah kita sinkronkan, itu kan kemudian kita menemukan, misalkan, kalau topik kita ini daftar pemilih pemula, ya. Ya, ya, ya. Pemilih pemula itu kan punya hak, karena nanti 17 April 2019, dia sudah 17 tahun. Betul. Tetapi ketika di data sekarang ini kan pasti belum 17. Masih kurang, ya. Kalau belum 17, pasti, hampir bisa dipastikan.